Ini agak lebih berbeda dari Indonesia. Orang-orang di daerah, di wilayah-wilayah barat itu biasanya lebih tepat janji dibandingkan orang-orang timur, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia kalau janji suka ngaret. Orang Indonesia kalau janji suka gak ditepatin. Orang Indonesia kalau janji paling sulit dipegang. Obama. Tapi kita sebagai pria sejati, anak-anak Tuhan harus bisa dipegang janjinya. Kalau sudah mau mengambil kriteria pria sejati mesti punya minima empat kriteria ini. Pertanggung jawab, bisa diajak ngobrol atau nyambung, bisa mengambil keputusan, dan bisa menepati janji. Jadi tolong kita pakai ini untuk jadi sesuatu yang kita bisa pegang dalam kehidupan kita. Pak Rudy baru selesai dapat lisens untuk real estate. Biasanya orang jual real estate juga banyak janji. Nah itu perlu ditepati janji-janjinya. Itu salesman, salesman, semua yang kita, saya juga sales ya. Kalau kita udah janji sama orang, kita harus tepati janji itu. Nah kita juga di gereja dalam pelayanan, banyak janji yang kita sampaikan harus ditepati. Janji terhadap istri, janji terhadap anak, itu harus ditepati. Kalau kita mau jadi pria yang sejati atau pria idaman. Nah ini saja kira-kira bagian bahan-bahan yang saya sampaikan, kita nanti bisa sharing. Barangkali dari apa yang saya sampaikan di sini, surah-surah mau tanya jawab. Ada saya di sini, ada Pastor Somi yang bisa akan bantu saya juga, ada Pak Simon, ada Pak David yang senior-senior. Barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya gak bisa jawab, saya gak takut juga ada yang bantu. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat siang hari ini.